halo halo kembali lagi bersama saya kita akan membahas soal TPA stun soalnya dan sebagai berikut disini ada jika ada 2x ditambah 2y sama dengan 5 dan x dikali y sama dengan 4 tentukan x tambah y kuadrat oke jadi kita akan menjabarkan soal 2x ditambah 2y sama dengan 5 bentuk lain diri ini adalah kita akan menyembahkan kemudian sehingga disini penyebutnya adalah x kali y x kali y bagi x sama dengan 2x x kali y sama dengan 2y sama dengan 5 2 nya saya keluarkan sehingga 2x ditambah y per x kali y sudah ada nilainya sama dengan 4 sama dengan 5 sehingga kita bisa mencoret 2 dengan 4 hasilnya 2 lalu disini jelas x tambah y sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 dan yang ditanya adalah x tambah y kuadrat sehingga jawabannya adalah 10 kuadrat sama dengan 100 oke kita lanjutkan ke soal yang berikutnya yaitu disini soalnya adalah jika 2012 pangkat n sama dengan 2 dan p sama dengan 2012 pangkat 2n tambah 1 kinya sama dengan 2012 pangkat 2n kurang 2011 pangkat 2 maka oke sekarang kita akan menyelesaikan pnya terlebih dahulu p disini sama dengan 2012 pangkat 2n tambah 1 nah disini kita bisa menjabarkan bentuk ini dan ini sehingga akan diperoleh 2012 pangkat 2n dikali 2012 pangkat 1 nah sehingga disini 2012 pangkat 2n sama dengan 2012 pangkat n kuadrat dikali 2012 sehingga disini 2012 pangkat n sama dengan 2 sehingga disini jadi 2 kuadrat dikali 2012 sehingga sama dengan 4 dikali 2012 sama dengan 8048 kita sudah dapat nilai p sekarang nilai k nilai k sama dengan 2012 kurang 2000 sorry 2012 kuadrat kurang 2011 kuadrat sama dengan kita ingat kita ingat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B sehingga menjadi 2012 ditambah 2011 dikali 2012 kurang 2011 sehingga disini 2012 tambah 2011 sama dengan 4 0 3 maaf 4 0 2 3 dikali 1 sehingga disini sama dengan 4 0 2 3 sehingga dapat diperoleh P nya lebih kebesar dari K sehingga jawabannya adalah B oke kita akan lanjut ke soal yang selanjutnya nah disini soalnya adalah jika X koma Y koma Y koma Y terbalik 18 positif dan 3 X sama dengan 4 Y sama dengan 7 Z maka nilai terkecil dari X tambah Y tambah Z adalah oke sekarang disini yang harus kita lakukan adalah karena disini yang diketahui adalah 3 X sama dengan 4 Y sama dengan 7 Z nah disini kita akan mencari nilai yang sama di ketiga suku tersebut nah caranya adalah kita tinggal mencari KPK dari ketiga suku tersebut nah otomatis disini KPK nya adalah 3 dikali 4 dikali 7 sehingga disini 3 dikali berapa supaya jadi 3 kali 4 kali 7 jelas disini adalah 4 dikali 7 lalu 4 dikali berapa supaya jadi 3 kali 4 kali 7 sehingga 4 dikali 3 kali 7 dan 7 dikali berapa supaya jadi 3 kali 4 sehingga dikali dengan 3 dikali 4 nah disini jelas disini X sama dengan 4 kali 7 Y sama dengan 3 kali 7 dan Z sama dengan 3 kali 4 sehingga X ditambah Y ditambah Y ditambah Z sama dengan X nya sama dengan 4 kali 7 dan 28 ditambah Y nya sama dengan 3 kali 7 dan 21 ditambah Z nya sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 sehingga disini 28 tambah 21 tambah 12 28 tambah 12 sama dengan 6 40 40 tambah 21 sama dengan 61 jadi jawabannya adalah 61 jawabannya adalah TN D oke kita akan melanjutkan ke soal yang berikutnya nah disini soalnya adalah perkalian 2 bilangan sama dengan setengah dari selisih kedua bilangan itu kalimat yang equivalent dengan pernyataan tersebut adalah nah disini pernyatanya adalah perkalian kedua bilangan misalkan bilangannya adalah A dan X dan Y kita mengikuti soal nah sehingga disini perkalian 2 bilangan tersebut sehingga disini adalah X dikali Y sama dengan setengah dari selisih kedua bilangan tersebut berarti setengah dari selisih kedua bilangan tersebut kita lihat disini jawabannya belum ada sehingga kita coba untuk mengalihkan semua ruas dengan 2 sehingga akan menjadi 2XY sama dengan setengah dikali 21 tinggal X kurang Y oke jadi disini sudah ada 2XY sama dengan X kurang Y nah sudah ada pernyataan yang sama jadi jawabannya adalah yang D oke sekarang kita akan melanjutkan ke soal yang berikutnya disini soalnya adalah rata-rata ini kelas A di sebuah sekolah adalah 72 rata-rata 15 siswa kelas B adalah 80 jika digamungkan nilai rata-rata yang berikutnya 75 intanya adalah 15 siswa kelas A oke nah disini rupus yang kita pakai adalah rata-rata sama dengan total perbanyaknya siswa jadi disini totalnya sama dengan rata-rata dikali dengan banyaknya siswa oleh karena itu ketika saya jumlahkan total A ditambah total B sama dengan total A B atau total gabungan nah total A rumusnya adalah rata-rata A dikali dengan banyaknya rata-rata A adalah 72 banyaknya A misalkan adalah A ditambah total B sama dengan disini rata-rata B dikali dengan banyaknya B rata-rata B 80 dikali dengan banyak B sama dengan 15 sama dengan rata-rata gabungan adalah 75 dikali A tambah 15 karena disini banyaknya siswa adalah A ditambah dengan 15 kita tinggal mengalihkan 72 A ditambah 80 kali 15 sama dengan 1200 sama dengan 75 A ditambah dengan 75 kali 15 1, 1, 2, 5 sehingga kita tinggal mengurangkan 75 kurangi 72 sama dengan 3 A lalu 1200 kurangi 1, 1, 2, 5 sama dengan 75 sehingga banyaknya siswa sama dengan 75 dibagi 3 sama dengan 25 jadi jawabannya adalah D Sampai jumpa di video selanjutnya competition Terima kasih.